ESK Season 316, Angin dan Hujan Apa yang salah? Melihat ketiganya tiba pada saat yang sama, dan ekspresinya salah, Suzimo dengan samar menebak apa yang mungkin terjadi. Raja Abadi Linglong melirik Kaisar Beikun, Kaisar Frost Dragon dan yang lainnya, sedikit ragu-ragu, dan berkata, saya telah mengamati langit selama periode ini, tetapi melihat angin dan hujan di 3.000 alam, arus bawah melonjak, sepertinya ada sesuatu besar akan terjadi. Lin Suan Ji berkata, heksagram yang saya simpulkan di sini tidak terlalu bagus, tetapi saya tidak dapat menghitung arah spesifiknya. Penatua Suan menganggup, dan berkata, saya tidak mengurangi apapun, tetapi saya merasa sedikit tidak nyaman akhir-akhir ini. Saya tidak tahu mengapa. Saya bertemu mereka dan mengetahui bahwa kita bertiga memiliki situasi yang sama, jadi saya datang untuk memberi tahu Anda. Su Zimo sedikit mengernyit. Kaisar Beikun dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka seolah-olah mereka memikirkan sesuatu. Frost Dragon Emperor merenungkan, selama periode ini, saya mendengar bahwa Feng Tian Rilem sepenuhnya membuka pagoda harta karun dan memulai kembali hadiah untuk prestasi tempur. Apakah ini terkait dengan ini? Kaisar Beikun dan Kaisar Nanpeng juga memikirkan hal ini pada saat yang sama. Selain itu, kedua orang itu berpikir lebih jauh. Jika kita mengatakan bahwa hanya ada dua arah untuk krisis dan bencana di alam surgawi yang sunyi. Yang pertama adalah dunia cahaya. Yang kedua adalah alam Feng Tian. Selama seratus tahun, Feng Tian Rilem dan Duang Ming Rilem tetap diam, dan mereka masih sedikit aneh, berpikir bahwa Tian Huang Rilem telah melewati krisis ini sebagai orang bodoh. Sekarang, Feng Tian Rilem tiba-tiba merilis sinyal seperti itu, sangat mungkin untuk mulai melikuidasi akun lama, pendahulu prestise. Pada titik ini, Kaisar Beikun dan Kaisar Nanpeng pensiun dan ingin meninggalkan wilayah terpencil sesegera mungkin, agar tidak dipaksa untuk terlibat di dalamnya. Bahkan, keduanya tidak berencana untuk datang, mereka mengira mengirim utusan sudah dihitung sebagai utusan. Namun, Xiao Yao tidak tahan tetapi ingin datang untuk memberi selamat kepadanya. Selain itu, 3.000 alam telah kacau dalam beberapa tahun terakhir, dan perjalanannya jauh. Keduanya khawatir tentang bahaya Xiao Yao, jadi mereka secara pribadi membawanya ke alam surgawi desolate. Mengenai perubahan di alam surgawi desolate, dua penguasa alam dari alam kunpeng juga terkejut, dan mereka baru saja kagum. Namun, situasi saat ini rumit dan tampaknya telah berubah. Kedua Kaisar saling memandang, diam-diam sadar, dan bangkit pada saat yang sama. Kaisar Bei Kun berkata, Tuan Su, perjalanan ke alam desolate surgawi ini benar-benar membuka mata kita. Hanya saja 3.000 alam memang kacau dalam beberapa tahun terakhir, dan kita harus kembali ke alam kunpeng untuk memimpin secara keseluruhan. Situasi sebelumnya. Alasan Kaisar Bei Kun juga sangat bagus, dan sulit untuk ditolak. Su Zimo mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, Seharusnya begitu. Kaisar Naga Beku ragu-ragu, dan perlahan bangkit. Cilong King juga dengan cepat berdiri. Kaisar Naga Beku berkata, Dalam hal ini, kami juga akan kembali ke rumah, dan kami akan pergi sekarang. Setelah pertempuran antara Naga dan Phoenix, vitalitas dunia Naga sangat terluka. Kaisar Naga Beku tidak ingin menempatkan alam naga dalam situasi berbahaya, yang menyebabkan bencana kepunahan. Bagus. Su Zimo juga bisa memahami ini, tidak menahan diri, dan langsung setuju. Melihat ini, penguasa dunia bunga juga bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Hanya keratua yang duduk di kursi, mengerutkan kening, wajahnya sedikit tidak senang. Melihat bahwa mungkin ada bencana di dunia liar, orang-orang ini pergi satu demi satu, meskipun mereka tidak disalahkan karena mendapatkan keuntungan dan menghindari kerugian, dia menghina di dalam hatinya. Saat keberubah pikiran, keratua itu menghela nafas lagi. Dalam situasi saat ini, sudah jarang untuk tidak jatuh ke dalam masalah dan memanfaatkan api. Senior, silakan kembali juga. Su Zimo mendatangi keratua itu dan sedikit melengkungkan tangannya. Keratua itu tertegun sejenak. Kakak Yuan Huang ini memang pria yang baik. Dia tidak ingin melibatkan orang lain, jadi dia akan mengambil inisiatif untuk membujukku pergi. Keratua itu dengan cepat menyadari apa yang dimaksud Su Zimo, dan berkata dalam hatinya. Sesuatu terjadi, ini akan terjadi. Raja Abadi Ziksuan diam-diam khawatir, dan berbicara kepada kesadaran ilahi Yunzu, aku berkata, kamu tidak bisa datang ke dunia yang sunyi ini, lihat, orang-orang besar ini akan pergi. Benar saja, aku membacanya dengan benar untuk ayahku, Su Zimo ini sama sekali tidak mampu membeli antarmuka. Kaisar Beikun merobek kekosongan sesuka hati, ingin pergi dari sini. Tapi ujung jarinya memotong kekosongan melalui celah, tetapi tiba-tiba merasakan perlawanan besar, dan mereka tidak bisa memasuki kekosongan sama sekali. Um, hati Kaisar Beikun tenggelam. Ruang sekitarnya diblokir. Kaisar Nanpeng memberikan suara rendah. Keduanya masih satu langkah terlambat. Ketika Kaisar Naga Beku dan yang lainnya mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Jika hanya satu atau dua Kaisar yang kuat memblokir kekosongan, bahkan Kaisar Puncak tidak akan dapat menghentikan Kaisar yang kuat Beikun untuk pergi. Dengan kata lain, orang yang memblokir kekosongan pasti yang terkuat di antara Kaisar Puncak, dan ada lebih dari satu. Lebih penting lagi, makna dibalik gerakan memblokir kekosongan. Hanya dengan kepastian mutlak kekosongan dapat ditutup terlebih dahulu. Mengunci kehampaan berarti kemungkinan membunuh mereka semua. Yang lebih menakutkan adalah bahwa kekosongan di sekitarnya terkunci, dan para Kaisar di Aula Utama bahkan tidak menyadarinya. Siapa tembakannya? Alam kehancuran surgawi pertama kali didirikan, mengapa kamu harus pergi terburu-buru untuk acara besar seperti itu? Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar Aula. Pada saat berikutnya, napas yang kuat dan tak tertandingi meledak dari langit di atas hutan Belantara, perlahan turun. Di luar Aula Utama, cahaya kemasan meresap, memantulkan langit dan bumi, seperti siang hari. Tiba-tiba, ada orang-orang yang ribut, dan sejumlah besar biksu dan makhluk turun ke hutan Belantara. Semua orang menyapu kesadaran ilahi mereka, dan ekspresi mereka berubah secara drastis. Para biarawan di luar padat, hampir menutupi langit di atas hutan Belantara, datang dari antarmuka yang berbeda, tampaknya setidaknya ada ratusan juta pasukan, penuh dengan gunung dan dataran. Ini dunia cerah. Kaisar naga beku berbisik. Ada begitu banyak kultifator di luar dari antarmuka yang berbeda, tetapi setelah mengamatinya, Anda dapat melihat bahwa antarmuka ini didominasi oleh alam cahaya. Baik antarmuka cabang dari alam cahaya, atau itu melekat atau bersahabat dengan alam cahaya. Ada lebih dari 80 kaisar saja. Kecuali 15 kaisar dari dunia cahaya, kaisar yang tersisa semuanya berasal dari antarmuka lain. Kaisar yang kuat ini, yang dipimpin oleh penguasa alam cahaya, datang ke Aula Tianhuang dalam sekejap mata. Ini adalah momentum dan paksaan yang tak terbayangkan melonjak, agung dan berat, mencekik. Sebelum master alam Guang Ming dan yang lainnya memasuki Aula Utama, Raja Abadi Ziksuan tidak tahan, dan dia lumpuh di samping Yunzu, dengan semua pikiran menjadi abu-abu, dan berbisik, Sudah berakhir, Sudah berakhir, aku akan dibunuh oleh Susimo. Belum lagi Raja Peri seperti dia, bahkan kaisar puncak seperti Kaisar Beikun dan Kaisar Naga Beku, dan penguasa kerajaan di satu sisi, merasakan tekanan yang luar biasa. Pertempuran besar seperti itu, bahkan perang antar alam super, tidak lebih dari ini. Beberapa dari mereka tidak membawa siapapun ke sini. Jika ada konflik, tidak peduli seberapa kuat beberapa orang, mereka tidak akan dapat menghentikan lebih dari 80 kaisar dan pembangkit tenaga listrik yang dipimpin oleh Lord of the Light Realm. Lebih penting lagi, kekosongan di sekitarnya diblokir, yang setara dengan memutuskan semua kontak dengan dunia luar. Saya ingin meminta seseorang untuk mendukung saya, tetapi saya tidak bisa melakukannya. Bab 3152 Penguasa dunia cerah membawa lebih dari 80 kaisar dan orang-orang kuat ke Allah Tianhuang, dan tanahnya terkejut. Teman Tianyao, apa yang akan kamu lakukan dengan pertempuran sebesar itu? Kaisar Beikun bertanya dengan tangannya. Tentu saja aku datang untuk memberi selamat kepada Tuan Suh. Lord of the Bright Realm mengalihkan pandangannya dan jatuh ke tubuh Suh Zimo, dan berkata pelan, saya tidak diundang, Realm Lord Suh tidak akan menyalahkannya. Ini adalah penguasa alam cahaya. Suara kaisar naga beku tiba-tiba terdengar di benak Suh Zimo, mengingatkan, orang-orang ini tidak pandai datang, hati-hati. Sebelum Suh Zimo dapat berbicara, keratua tiba-tiba mencibir dan berkata, datanglah untuk memberi selamat, apakah Anda membutuhkan begitu banyak orang? Lebih banyak orang, hidup. Lord of Brightness tersenyum dan berkata, saya menyebutkan kepada Lord dari antarmuka ini bahwa ada alam surgawi desolate yang pertama kali didirikan. Tuhan memiliki keberanian dan keberanian, tidak hanya berani mengambil orang-orang berdosa yang gelap, tetapi juga terjerat dengan roh dosa raksa. Para master antarmuka ini juga ingin datang dan melihatnya. Kalimat ini dikatakan memiliki niat membunuh yang tersembunyi. Seorang kaisar mengangkat suaranya, ini adalah Tuan Suh. Kenapa Anda melihat kami datang untuk memberi selamat? Sepertinya kami tidak diterima. Orang yang berbicara adalah penguasa alam cahaya bulan. Di seluruh aula, Suh Zimo adalah satu-satunya yang tidak bisa mengubah wajahnya sampai sekarang. Mendengar ini, Suh Zimo tersenyum dan berkata, tentu saja boleh. Seperti yang saya katakan, semua pengunjung adalah tamu, jadi silakan duduk. Hahaha. Para kaisar tertawa ketika mereka mendengar kata-kata itu. Dalam situasi ini, siapa yang tidak berani menyambut mereka? Suh Zimo ini juga pintar. Duduk. Lord of the Bright Realm melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa para kaisar duduk di aula. Yang aneh adalah, termasuk Lord of the Light Realm, lebih dari 80 kaisar dan orang kuat tidak duduk di posisi atas, tetapi mengosongkan lusinan posisi kursi atas. Benar-benar mengejutkan bahwa alam desolasi surgawi memiliki suasana seperti itu dalam 100 tahun pertama pendiriannya. Master Realm cerah memandang Suh Zimo dan berseru sambil tersenyum, Suh Realm master benar-benar metode yang bagus. Terima kasih. Suh Zimo menjawab dengan acuh tak acuh. Sayangnya. Lord of the Bright Realm berbalik, membuang senyumnya, dan perlahan berkata, pemandangan yang begitu indah akan segera menghilang. Kaisar Beikun dan yang lainnya terkejut. Kalimat ini hampir menunjukkan niat Lord of the Light Realm dan yang lainnya. Saya juga telah mendengar tentang masalah ini, dan seharusnya ada beberapa kesalahpahaman di dalamnya. Kaisar Nanpeng berputar dan berkata, bagaimanapun, Suh Zimo lahir di alam bawah. Dia mungkin tidak mengerti roh jahat dan roh dosa. Biarkan dia menyerahkan roh dosa gelap dan roh dosa raksa. Bahkan, kata-kata Kaisar Nanpeng juga mengingatkan Suh Zimo untuk menyerahkannya sesegera mungkin. Seratus tahun. Lord of the Light Realm menghela nafas dan berkata, dia belum menyerahkan roh dosa gelap selama seratus tahun. Sudah terlambat untuk menyerahkannya sekarang. Kaisar Beikun saling melirik dan tetap diam. Postur master alam cerah jelas tidak akan melepaskan, bahkan jika mereka maju, itu tidak akan membantu. Sulit untuk menghindari bencana ini di dunia yang sunyi. Seratus tahun, masalah ini memang harus memiliki penjelasan. Suh Zimo berkata, hanya saja masalah ini tidak ada hubungannya dengan para penguasa dunia ini, biarkan mereka pergi dulu. Ekspresi Kaisar Beikun, Kaisar Frost Dragon dan lainnya rumit. Sejujurnya, mereka menyukai Suh Zimo. Pemuda itu tahu dia akan mati, tetapi dia tetap tidak ingin menyakiti mereka. Masalah hari ini tidak ada hasilnya, tidak ada yang bisa pergi. Lord of the Light Rilem sedikit mencibir, nada suaranya menentukan. Kaisar Beikun mengerutkan kening, ekspresinya dingin, dan dia berkata dengan suara yang dalam, mengapa, sesama Tia Nyao masih ingin menjaga kita. Keratua itu berkata dengan dingin, beberapa dari kita bergabung. Jika kita benar-benar bertarung sampai mati, bahkan jika kita kalah, berapa banyak orang yang tersisa jika Anda membawa lebih dari 80 Kaisar ini. Kata-kata Keratua sangat kuat. Jika Lord of Light ingin menyerang mereka, dia harus membayar mahal. Ada lebih dari 80 Kaisar, yang sebagian besar bukan orang di dunia cahaya, Kaisar ini bersama, bukan monolitik. Keratua ingin membuat Raja dan Orang Kuat ini ragu dan tidak berani bertindak gegabuh. Hanya saja, setelah dia selesai berbicara, sekelompok Raja dan Orang-Orang Kuat hanya terkeke beberapa kali, dan tampak mengejek, seolah-olah mereka tidak khawatir, dan tidak peduli. Kaisar Naga Beku sedikit mengernyit, sambil berpikir. Lebih dari 80 Kaisar, seperti Lord of Light, tentu saja merupakan kekuatan kuat yang tidak dapat diabaikan. Tetapi orang-orang ini seharusnya tidak bisa diam-diam menutup kekosongan di luar alam surga. Dengan kata lain, ada ahli lain yang memblokir kekosongan. Kaisar Naga Beku melirik Aula Desolates Surgawi, posisi utama yang selalu kosong dan banyak posisi tinggi, seolah memikirkan sesuatu, tiba-tiba hatinya tenggelam. Mungkinkah? Pada saat ini, semburan aura tirani tiba-tiba muncul di luar, bahkan membanjiri puluhan Kaisar di Aula. Dalam sekejap mata, puluhan sosok muncul di pintu masuk Aula Tianhuang. Pria berkepala itu mengenakan jubah biru, wajahnya tanpa ekspresi, dan dia adalah orang pertama yang masuk ke Aula. Ketika pria berjubah hijau berjalan ke Aula, napas berdebar memenuhi kepala semua orang di Aula. Banyak Kaisar di Aula dapat merasakan ketakutan yang berasal dari kedalaman darah mereka. Ini adalah penindasan garis keturunan. Bahkan Klan Kun, Klan Peng, dan Klan Naga dengan garis keturunan yang kuat seperti Kaisar Kun Utara, Kaisar Nanpeng, dan Kaisar Naga Frost tidak bisa dihindari. Di Aula, itu langsung menjadi sunyi. Yang mana yang pergi? Pria berjubah hijau melihat sekeliling, mendarat di Kaisar Bei Kun dan yang lainnya, dan berkata dengan lemah, aku bisa mengirimnya ke jalan dulu. Mendesis. Hanya dengan sepatah kata, Kaisar Bei Kun dan yang lainnya merasa ngeri, dan kulit kepala mereka meledak. Tampaknya selama mereka berani mengatakan sepatah kata pun, pria berjubah hijau akan mengambil tindakan dan mengirim mereka langsung ke Yin Chao Neterward. Bahkan keratua yang memberontak itu terkejut pada saat ini. Melihat orang ini, awan darah meledak di matanya, ekspresinya bersemangat, tinjunya mengepal, dan dia ditahan dengan keras. Dia mengenali pria berjubah hijau itu. Ini adalah orang yang membawa ranah Feng Tian dan membunuh setengah dari ranah kera darah saat itu. Dan orang ini bukan dari alam Feng Tian, tetapi dari surga. Terlebih lagi, kera tua itu dapat dengan jelas merasakan bahwa pria berjubah hijau ini lebih kuat dari sebelumnya. Mata Suzimo tersapu, dan mendarat di token di sekitar pinggang kaisar dan orang kuat ini, dengan kata, Chang, tertulis di atasnya. Salah satu dari sembilan surga. Di belakang pria berjubah hijau, Suzimo juga melihat seorang kenalan. Kaisar Qingyan. Namun, Kaisar Qingyan tidak mengenalinya. Pria Qingpao dan lima puluh kaisar pengadilan surgawi memasuki Aula dan berjalan ke depan. Lord of the Bright Realm dan yang lainnya berdiri, tampak hormat, dan membungku untuk memberi hormat. Kaisar Baikun dan yang lainnya tidak tahan dengan tekanan ini, dan mereka semua membungku. Pria berjubah hijau itu mengalihkan pandangannya dan jatuh pada kera tua itu. Kera tua itu selalu duduk di kursi, tetapi saat ini dia juga perlahan berdiri, menggertakkan giginya, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan tidak memberi hormat. Kamu masih memiliki kebajikan ini. Pria berjubah hijau tidak peduli, dia hanya berjalan melewati kera tua dan berkata dengan santai, saat itu, kamu seharusnya membunuh semua monyetmu. Tubuh kera tua itu sedikit gemetar, tanpa mengucapkan sepatah katapun. Di bawah tatapan semua orang, pria di Qingpao secara alami datang ke kursi utama di tengah Aula, dan duduk, seolah-olah dia adalah penguasa ruangan ini. Para kaisar dari pengadilan surgawi lainnya juga mengambil tempat duduk mereka satu demi satu. Sampai saat ini, kaisar Baikun dan yang lainnya tiba-tiba merasa bahwa lowongan ini awalnya diperuntukkan bagi kelompok orang ini. Bab 3153 Orang macam apa yang diprovokasi Susimo? Raja Abadi Ziksuan meratap dalam hatinya. Dia telah hidup selama ratusan ribu tahun, dan dia telah melihat tidak lebih dari lima kaisar dan orang-orang kuat. Bagaimana dia bisa melihat pemandangan seperti itu, lebih dari seratus kaisar dan orang kuat muncul sekaligus. Selain itu, 50 sosok yang muncul di belakang jelas lebih besar asalnya. Bahkan karakter seperti Lord of the Bright Realm harus membungkuk dan memberi hormat dengan jujur di depan kelompok orang ini. Faktanya, itu benar. Ketika pria King Pau muncul dan menanyakan sepatah kata, semua orang di Aula terdiam. Aura penguasa alam seperti Kaisar Baikun dan Kaisar Frost Dragon benar-benar ditekan. Meskipun mereka belum pernah melihat pria di King Pau, mereka sudah menebak asal-usul kaisar ini. Kaisar Baikun dan Kaisar Nanpeng saling berpandangan dan diam-diam menggelengkan kepala. Hutan belantara sudah berakhir. Mereka berpikir bahwa kemungkinan terburuk adalah bahwa alam Fengtian dan alam Guangming akan menemukan masalah dengan alam sunyi surgawi. Tanpa diduga, situasi sebenarnya lebih buruk dari yang mereka kira. Raksasa di belakang Fengtian Rilem benar-benar mengirim seseorang secara langsung. Selain itu, untuk berurusan dengan dunia alam kecil, lima puluh kaisar dan pembangkit tenaga listrik langsung dikirim. Tidak mungkin lagi menyelamatkan alam surgawi yang sunyi. Sekarang mereka punya satu ide, jangan masuk ke dalam api, cobalah keluar dari tubuh sebanyak mungkin. Setelah pria berjubah hijau datang ke kursi utama aula besar Tianhuang, dia melihat bahwa master alam cerah dan yang lainnya masih berdiri, dan dia tersenyum dan berkata, Duduk, semuanya, jangan hati-hati. Terima kasih, Pak. Lord of the Bright Rilem menunggu orang-orang untuk berterima kasih padanya, dan kemudian duduk dengan hati-hati. Pada saat ini, Su Zemo, yang berdiri di tengah aula, menjadi sangat mencolok. Kaisar Beikun, Kaisar Frost Dragon dan yang lainnya tidak bisa tidak melirik Su Zemo, semuanya sedikit terkejut. Dalam adegan seperti ini, Master Rilem Surgawi Desolate tampak sangat tenang, ekspresinya seperti biasa, tidak ada kepanikan, tidak ada kejutan, tidak ada rasa takut. Bahkan beberapa dari mereka, sebagai pengamat, berada di bawah tekanan dan malu yang luar biasa. Semua orang tidak bisa membayangkan tekanan macam apa yang akan dialami Su Zemo, yang berada di tengah aula, di tengah badai. Dalam situasi ini, tidak peduli Su Zemo takut dan pemalu, menggigil, atau bahkan menangis dengan sedih, memohon belas kasihan, mereka tidak akan terkejut, dan mereka akan mengerti. Satu-satunya hal yang tidak mereka duga adalah Su Zemo akan menjadi seperti ini. Ini sangat damai. Ketenangan tidak bisa dipahami. Namun, dari awal hingga akhir, pria di Kingkau tidak pernah memandang Su Zemo. Baginya, apa yang disebut Master Alam Surgawi Desolate ini, Raja Peri yang tiada taranya, tidak pantas untuk dilihat. Ledakan. Pria berjubah hijau mengulurkan jari-jarinya dan mengetuk meja dengan ringan, menyebabkan semua orang panik dan tiba-tiba tegang. Perkenalkan dirimu. Pria berjubah hijau berkata, saya datang dari pengadilan Surgawi. Saya pikir beberapa dari Anda harus memiliki pemahaman tentang pengadilan Surgawi. Sederhananya, melayani alam Surgawi berarti bertindak atas perintah pengadilan Surgawi. Kaisar Beikun, Kaisar Frost Dragon dan yang lainnya baru saja menebak asal usul orang-orang ini, dan mereka tidak terkejut. Seperti penguasa dunia bunga, Raja Abadiziksuan, ini pertama kalinya aku mendengar ini. Bahkan di surga, dia harus mematuhi perintah surga. Pria berjubah hijau melanjutkan, saya datang dari surga-surga, dan saya adalah malaikat yang berpatroli dari surga. Oh lah itu sunyi. Oh, kamu mungkin belum pernah mendengar tentang malaikat patroli surga. Pria berjubah hijau berkata lagi, singkatnya, di bawah langit, hanya yang terkuat kecuali Kaisar Agung, yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai malaikat patroli. Yang terkuat di bawah Kaisar. Malaikat patroli surga berkata, setiap kali sebelum iblis jahat membuat kekacauan, malaikat patroli surgawi akan pergi ke 3.000 alam, mengunjungi mereka, dan mengobrol dengan para penguasa dunia secara langsung. He he, semuanya, jangan gugup, jangan takut. Malaikat patroli surgawi memandang Kaisar Beikun, Kaisar Nanpeng dan yang lainnya, terkekeh, dan berkata, saya baru saja bertemu di sini, jadi saya tidak perlu mengunjungi lagi. Omong-omong, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Anda. Kaisar Beikun dan yang lainnya terkejut. Malaikat patroli surgawi berbicara dalam harmoni dan memiliki sikap yang lembut, tetapi Kaisar Beikun, Kaisar Nanpeng dan yang lainnya tahu bahwa jika mereka menjawab dengan salah, yang ini akan membunuh seseorang jika mereka memalingkan muka. Malaikat patroli surgawi secara bertahap menurunkan nada suaranya, dan perlahan berkata, roh-roh jahat sedang dalam masalah, alam kunpeng, alam naga, alam kradarah, dan alam bunga berencana untuk bergabung dengan roh-roh jahat dan melakukan kekacauan, atau apakah mereka berencana untuk mengusir surga untuk menghukum roh-roh jahat dan menenangkan kekacauan. Ekspresi Kaisar Beikun, penguasa alam bunga dan lainnya sedikit berubah. Ini jelas bagi mereka untuk mengekspresikan pandangan mereka. Kaisar Beikun berkata, alam kunpeng harus berada di sisi surga. Penguasa dunia bunga juga berkata dengan cepat, adalah kewajiban untuk menghukum iblis. Sangat baik, berperilaku sangat baik. Malaikat patroli surga tersenyum dengan telapak tangannya, matanya berbalik, jatuh pada keratua dan kaisar naga beku. Keratua itu mengepalkan tinjunya dan tidak mengatakan apa-apa. Kaisar naga beku terdiam sebelum dia tertawa terbahak-bahak, dan berkata, kembalilah ke Lord Patrolling Angel, alam naga baru saja mengalami bencana, dan suku itu telah menderita banyak korban. Tidak ada satu dari sepuluh, dan itu benar-benar tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran kejahatan. Orang tua itu masih memiliki kekuatan di usianya, dan dia bisa menyerahkannya kepada malaikat patroli untuk mengirimkannya. Kata-kata kaisar naga beku sebenarnya bersiap untuk meninggalkan dirinya sendiri, untuk melestarikan darah klan naga, dan mencegah klan naga terlibat dalam bencana ini. Oh! Malaikat patroli surga tersenyum, dan berkata, jadi, klan naga akan bergaul dengan iblis. Tidak. Wajah kaisar naga beku berubah, dan dia dengan cepat menjelaskan, klan naga tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran dan tidak akan membantu iblis. Karena tidak dapat berpartisipasi dalam perang, klan naga tidak perlu ada. Sebelum kaisar naga beku selesai berbicara, malaikat patroli surga memotongnya dan berkata pelan, tidak didorong oleh surga, tetapi untuk membantu iblis. Naga ingin saling membantu dan menjadi baik sendirian. Bagaimana bisa ada yang murah seperti itu? Hal. Wajah Frost Dragon Emperor pucat. Suzimo berdiri di aula, selalu diam. Dia mengamati, ingin mengetahui tujuan sebenarnya dari kelompok orang ini. Kelompok orang di pengadilan surgawi ini bukan hanya untuk alam yang sunyi. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru untuk memindahkan Dewa Marsial Dao, dan dia juga waspada terhadap Great Wilderness. Namun, setelah mendengar ini, dia yakin akan satu hal. Pertempuran memotong langit diprakarsai oleh iblis jahat, tetapi pihak yang memaksa 3.000 alam untuk mengekspresikan pandangan mereka dan melibatkan 3.000 alam dan puluhan ribu orang dalam pertempuran ini memang surga. Iblis telah mencarinya. Kaisar jahat juga telah mendekati Daiyue, dan ingin meminta bantuan Daiyue. Bahkan jika Daiyue menolak, Kaisar jahat tidak mempermalukannya. Baik Raja Iblis maupun Kaisar jahat tidak pernah menganiaya mereka, tetapi biarkan mereka memilih sendiri. Tapi di depan pengadilan surgawi, 3.000 alam tidak punya pilihan. Entah dia didorong oleh surga dan bergegas ke garis depan untuk melawan roh-roh jahat. Atau, mati. Pengadilan surgawi, itu benar-benar megah. Pada saat ini, di tengah aula, sebuah suara tiba-tiba terdengar, yang terlihat sangat keras. Di bawah paksaan malaikat patroli surga, semua Kaisar gemetar, siapa yang berani berbicara omong kosong. Masih sarkastis. Orang ini tidak ada harapan. Semua orang memandang Suzy Moe di tengah aula, seolah melihat orang mati. Kaisar Baikun dan yang lainnya juga diam-diam menggelengkan kepala, merasakan sedikit penyesalan di hati mereka. Ah! Kaisar King Yan tiba-tiba mencibir dan berkata, mari kita lupakan Lord of the Heavenly Desolation Realm. Orang-orang tidak bahagia lagi. Bab 3154 Suzy Moe mengabaikan Kaisar King Yan tetapi memandang malaikat patroli surgawi yang duduk di kursi utama dengan ekspresi tenang dan bertanya mengapa surga menghalangi dunia seribu tengah dan menghalangi jalan menuju kenaikan 10 ribu ras. Malaikat patroli surga mengangkat alisnya sedikit. Masalah ini awalnya merupakan masalah yang sangat rahasia dan tidak banyak orang yang tahu tentang Kaisar dan orang-orang kuat di semua sisi. Alam Feng Tian tidak mengizinkan dunia Song Qian dan untuk membahasnya juga tidak mengizinkan siapapun untuk menyebutkannya kali ini. Orang-orang seperti Kaisar Beikun Kaisar Nanpeng Kaisar Frost Dragon dan yang lainnya semua ekspresinya tergerak jelas tergerak. Sebagai penguasa dari satu pihak dan mereka adalah alam super yang telah berlalu selama beberapa zaman mereka secara alami memiliki beberapa warisan yang sangat rahasia. Meskipun beberapa orang tidak mengetahui situasi spesifiknya mereka juga memiliki tebakan umum di hati mereka. Bagaimana kamu tahu tentang ini? Malaikat Patroli Surga tersenyum. Suzimo melanjutkan, Saya juga tahu bahwa sembilan surga adalah halaman dan sejumlah besar vitalitas surga dan bumi yang telah disimpan di dunia besar disegel di surga yang telah menyebabkan vitalitas tengah dan ribuan dunia menjadi relatif tipis dan budidaya makhluk dari semua ras juga menjadi sulit. Hahaha. Malaikat Patroli Surga tertawa dan bertanya, Apa yang bisa kamu ketahui? Suzimo tidak menjawab, tetapi terus bertanya, Apa tujuan pengadilan surgawi? Apakah kamu menanyaiku? Malaikat Patroli surgawi menatap mata Suzimo, penuh sarkasme dan ejekan, dan berkata sambil tersenyum, Kalian sekelompok makhluk di seribu dunia adalah sekelompok semut, ternak yang kita pelihara. Sebagai hewan ternak, Anda harus memiliki kesadaran ternak. Jika suatu saat, jika Anda tidak mau dan ingin melompat keluar dari penjara, yang menanti Anda hanyalah membunuh. Sekarang dia siap untuk membunuh mereka semua, Malaikat Patroli Surga tidak bermaksud menyembunyikan apapun. Malaikat Patroli surgawi memandang Kaisar Beikun, penguasa alam cerah dan yang lainnya, dan berkata dengan lembut, vitalitas dunia di dunia juga dihargai oleh surga. Anda harus tahu bagaimana menjadi puas, dan Anda harus tahu bagaimana bersyukur. Kaisar dari seribu dunia tengah dihina oleh sepuluh ternak dari surga yang berpatroli Malaikat. Kaisar Beikun, Kaisar Nanpeng dan yang lainnya tidak berekspresi dan tidak berani membantah. Mereka hanya bisa menahan amarah di hati mereka. Lord of the Light Rilem buru-buru bangkit, berlutut ke tanah, dan berkata dengan keras, guntur, hujan, hujan, dan embun adalah rahmat surgawi. Alam cahaya harus diingat di hatiku. Pengadilan surgawi didorong olehnya, dan semua dewa alam cahaya akan mati selamanya. Belum lagi Kaisar Beikun, semua orang di alam desolate surgawi merasa sedikit mual, bahkan beberapa Kaisar di alam cerah menundukkan kepala mereka sedikit, dan sentuhan rasa malu muncul di mata mereka. Kaisar Beikun dan yang lainnya harus berkompromi di bawah tekanan. Di sisi Master Rilem cahaya, ada tampilan budak yang benar-benar menyanjung. Um. Malaikat patroli surgawi mengangguk sedikit, dengan ekspresi puas, menunjuk ke Bright Rilem Lord yang berlutut di depannya, dan berseru, lihat, semuanya, ini pencerahan. Oh, benar. Malaikat patroli surgawi melihat sekeliling dan berkata, alam surgawi desolate dibangun dengan sangat baik, dan itu tidak jauh lebih baik daripada berbagai istana peri di pengadilan surgawi. Tapi kalian sekelompok semut, yang tinggal di tempat yang mirip dengan istana surga, hanya melangkahi, dosa keji. Kamu adalah ternak, bagaimana kamu pantas hidup dan berlatih di lingkungan seperti itu. Di aula utama, hanya suara bidadari surga yang bergema. Tidak ada yang berani menyela, suasananya sangat tertekan. Semua orang tahu bahwa harus ada pembunuhan hari ini. Tapi tidak ada yang tahu kapan pembunuhan ini akan datang. Dalam hati Kaisar Beikun dan yang lainnya, mereka bahkan samar-samar berharap bahwa Malaikat penjaga surga akan terus berbicara seperti ini, bahwa pembunuhan itu mungkin akan terjadi kemudian. Lakukan matematika, waktunya hampir sama. Pada saat ini, Malaikat patroli surga berkata tiba-tiba. Kemudian, dia melihat ke tengah aula, Suzimo, yang tampak seperti biasa, berkata sambil tersenyum tetapi tersenyum, biar ku tebak, kamu masih bisa begitu tenang sekarang. Kamu harus mengharapkan seseorang dari dunia pedang untuk menyelamatkan. Anda benar. Sayang sekali kekosongan di sekitarnya diblokir, dan berita Anda tidak dapat diteruskan. Tapi tidak apa-apa, aku akan menunjukkan situasi di dunia pedang. Begitu suara itu jatuh, Malaikat patroli surga mengeluarkan bola air transparan dari tangannya, dan tiba-tiba melemparkannya keluar dari aula, dan jatuh ke langit di atas hutan belantara, menembus tirai air besar. Melalui tirai air, semua orang benar-benar melihat sembilan benua berbentuk pedang dan sekelompok besar istana yang dikelilingi oleh sembilan benua. Melalui tirai air ini, semua orang dapat melihat segala sesuatu di dunia pedang dengan jelas. Pada saat ini, di sekitar sembilan pedang besar dunia pedang, kekosongan belum ditutup, dan para biksu yang padat jauh lebih baik daripada tentara di luar hutan belantara, dan dunia pedang dikelilingi oleh air. Kaisar Beikun, Kaisar Frost Dragon dan yang lainnya terkejut, mata mereka memadat. Saya melihat bahwa di kam-kam besar di sekitar alam pedang, ada penglihatan langit, alam batu, dan alam gagak emas. Ada lebih dari sepuluh kaisar di tiga alam super ini. Ada juga orang-orang di dunia berdarah, tetapi tidak banyak biksu yang datang. Hanya kaisar ini tidak cukup untuk membuat Kaisar Beikun dipermalukan. Selain kaisar dari antarmuka super ini, pusat kekuatan Fengtian Rilem juga hadir, termasuk enam raja alam Fengtian, lebih dari seratus kaisar dan pusat kekuatan memimpin tentara Fengtian. Di depan lebih dari seratus kaisar dan orang kuat, ada tiga kam utama, dan token di pinggang adalah bahan yang sama dengan token Malaikat Patroli Surgawi di Aula Utama. Hanya saja kata-kata pada token dari tiga kubu besar masing-masing membaca Yan, Hao, dan Suan. Di masing-masing dari tiga kubu, ada lima puluh kaisar dan orang kuat. Ditambah dengan ranah Fengtian dan tiga antarmuka super, jumlah kaisar di seluruh dunia pedang mendekati 300. Dunia pedang sudah berakhir. Ini adalah satu-satunya pemikiran yang tersisa di benak Kaisar Beikun, Kaisar Frost Dragon, dan lainnya. 300 kaisar dan orang kuat sudah cukup untuk mendorong semua antarmuka Song Kianshi. Terlebih lagi, itu masih dipimpin oleh Kaisar Surgawi. Di dunia pedang, para tetua mahkota besi juga muncul dengan banyak pembudidaya dunia pedang. Melalui tirai air, semua orang dapat dengan jelas melihat kulit pucat lelaki tua berpakaian besi itu, kepanikan di mata banyak tukang reparasi pedang. Bahkan manik-manik keringat di dahi tukang reparasi pedang, semua orang bisa melihat dengan jelas. Pasukan hampir 300 kaisar dan orang-orang kuat seperti semburan, cukup untuk menelan segalanya dan menghancurkan semua makhluk. Dunia pedang tampak begitu kecil dan tak berdaya di depan aliran deras yang mengejutkan ini. Pria tua dengan mahkota besi itu akhirnya berdiri dan bertanya dengan suara keras, apa artinya bagi kalian semua untuk datang ke dunia pedang? Dunia pedang berkolusi dengan roh jahat dan tidak ada ampun untuk membunuh. Malaikat Houshien Sun berkata dengan dingin. Pria tua berpakaian besi itu berkata dengan sungguh-sungguh, bukti apa yang kamu miliki? Kata-kataku adalah bukti. Malaikat Houshien Sun berkata dengan kosong. Di Aula Tianhuang, Kaisar Beikun dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas ringan setelah melihat niat dari Istana Surgawi. Pengadilan Surgawi dan alam Fengtian telah menyatukan banyak alam super dan dalam pertempuran seperti itu, jelas bahwa tidak ada rencana untuk bertahan hidup di dunia pedang. Tidak peduli bagaimana dunia pedang menjelaskannya, itu tidak berguna. Pertempuran pembunuhan iblis sudah dekat dan pengadilan Surgawi jelas akan membangun prestisnya. Penting untuk menggunakan darah dunia pedang untuk memperingatkan makhluk dari 10.000 ras di 3.000 dunia, apa yang akan terjadi pada tim yang salah. Bahkan jika itu bukan dunia pedang, akan ada antar muka lain. Singkatnya, pengadilan Surgawi akan menggunakan darah dunia super besar untuk mengorbankan kekuatannya. Bab 3155 Di Aula, Lin Zhan dan Feng cantian pada awalnya tidak khawatir tentang Suzimo. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa ada dewa seni bela diri di belakang Suzimo. Pengadilan Surgawi memblokir kekosongan di sekitarnya, tidak dapat mengirimkan berita, tetapi tidak mungkin untuk mengunci perasaan antara dua tubuh asli Suzimo lebih banyak. Dalam satu pemikiran, dewa seni bela diri bisa datang ke sini kapan saja. Tetapi melihat pemandangan ini, semua orang di Tianhuang tampak serius, dan mereka memandang Suzimo dengan khawatir di wajah mereka. Tidak peduli seberapa kuat Huang Wu, dia tidak memiliki keterampilan dan hanya bisa menyelamatkan satu sisi. Jika Huang Wu turun ke alam sunyi surgawi, semua orang hanya bisa menyaksikan alam pedang dimusnahkan. Ratusan juta pasukan yang dipimpin oleh hampir 300 kaisar dan orang-orang kuat menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, dan dunia pedang bahkan mungkin tidak dapat menahan setengah dari dupa. Jika Huang Wu pergi ke alam pedang, alam surga juga akan hancur dalam sekejap. Ini ditakdirkan untuk menjadi pilihan yang sulit. Suzimo hanya sedikit menyipitkan matanya saat melihat pemandangan ini. Dia telah menunggu surga untuk mengungkapkan kartunya, sehingga dewa seni bela diri tidak pernah muncul. Hari ini, pengadilan surgawi banyak ditempatkan di dunia pedang. Tapi dari sembilan hari, ada lima hari tanpa muncul. Suzimo ingin menentukan pergerakan lima hari yang tersisa. Chang Tian, Yan Tian, Hao Tian, Suan Tian. Suzimo berkata, karena ini sembilan hari, mengapa hanya empat hari? Haha. Malaikat patroli surgawi terkekeh dan berkata, untuk berurusan dengan dunia pedang, dunia sampah surgawi, apalagi empat hari, hanya satu hari sudah cukup. Kaisar King Yan mengatupkan mulutnya dan berkata, saya akan berada di sana dalam lima hari, tetapi Anda semua tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya. Oh, Suzimo mengangguk. Malaikat patroli surgawi berdiri, mengulurkan tangannya, memandang Suzimo dan seluruh langit, dan berkata sambil tersenyum, kamu cukup beruntung untuk menyaksikan pesta pembunuhan ini bersama kami. Jangan berterima kasih padaku, karena, aku akan segera mengirimmu ke jalan untuk bersatu kembali dengan dunia pedang. Suara malaikat penjaga surga menyebar ke setiap sudut langit. Ratusan juta pasukan yang dipimpin oleh dunia cerah menjadi sangat bersemangat, dengan sinar haus darah bersinar di mata mereka. Makhluk hidup di alam sunyi surgawi melihat tirai air di atas kepala mereka dan menyadari bahwa bencana besar di alam sunyi surgawi semuanya dalam ketakutan dan kecemasan di hati mereka. Suara malaikat penjaga surga terus terdengar. Pertempuran ini akan menyebar ke seluruh tiga ribu alam, sehingga kalian kelompok ternak akan mengerti apa kehendak surgawi itu. Jika kamu melawan kehendak Tuhan, dunia pedang akan berakhir. Gurun besar, lembah kupu-kupu. Dewa seni bela diri terbangun dari retret dan membuka matanya. Pada saat yang sama, Dai Yue juga kembali dari luar. Kau memperhatikannya. tanya dewa seni bela diri. Om. Dai Yue mengangguk dan bertanya, apakah itu orang dari surga? Dewa seni bela diri berkata, ada hampir tiga ratus kaisar di dunia pedang, dipimpin oleh tiga malaikat patroli, dua tuan muda surgawi dan alam fengtian, ada lebih dari seratus kaisar di alam surgawi, dengan surga berpatroli malaikat dan kaisar king yan. Jun sedang menuju. Dai Yue bangkit dan berkata dengan ringan, pergi ke alam pedang, serahkan padaku di alam surgawi desolate. Selama seratus tahun, Dai Yue masih belum mengambil langkah itu. Bahkan selama waktu ini, Dai Yue tidak berlatih mundur, atau tinggal bersama dewa seni bela diri. Itu seperti manusia, bekerja saat matahari terbit dan beristirahat di siang hari. Berjalan-jalan di antara bunga-bunga. Remas kaki Anda di tepi sungai. Bermeditasi di pegunungan. Minum sendirian di bawah bulan. Sebelum dia menyadarinya, luka Dai Yue telah sembuh. Dewa seni bela diri sesekali melirik Dai Yue dari kejauhan. Masih belum ada perubahan di ranah butterfly moon. Tetapi dewa seni bela diri dapat merasakan bahwa tubuh di Yue berubah setiap saat. Perubahan semacam ini tidak dapat dijelaskan, dan bahkan dewa seni bela diri tidak dapat menjelaskannya dengan jelas. Dai Yue tampaknya telah sepenuhnya terintegrasi ke dunia ini, ke alam, dan diwarnai dalam debu merah dalam waktu seratus tahun. Tapi dia sepertinya melakukan perjalanan melampaui langit dan bumi, menghadap semua makhluk. Dia telah mencapai keadaan transendensi, mencapai kekosongan dan berdiam diri. Dewa seni bela diri dapat merasakan bahwa Dai Yue jauh lebih kuat daripada seratus tahun yang lalu. Tapi dia tidak bisa mengatakan dengan tepat berapa tingkat kekuatan tempur yang dicapai. Ada malaikat patroli di dunia yang sunyi, dan kaisar king yan, ditambah lebih dari seratus kaisar dan orang-orang kuat, kamu. Dewa seni bela diri sedikit ragu, tetapi masih sedikit khawatir tentang Dai Yue. Dai Yue tersenyum, dan berkata, saya tidak yakin tentang tiga malaikat patroli. Pertama, masalahnya tidak besar. Ditambah lebih dari seratus kaisar itu, hasilnya tidak dapat diprediksi, tetapi setidaknya, mereka tidak dapat menyakitiku. Berbicara tentang ini, Dai Yue berhenti sebentar, melihat ke dewa seni bela diri, tatapan bermartabat melintas di matanya yang indah, dan berkata, saya khawatir tentang Anda. Dewa seni bela diri terdiam. Dia bisa mendengar bahwa yang dikhawatirkan Dai Yue bukanlah tiga malaikat patroli, tetapi hampir tiga ratus kaisar dan orang kuat. Sebaliknya, dia khawatir jika dewa seni bela diri menyelamatkan dunia pedang, dia pasti tidak keberatan. Begitu silap pembunuhan diluncurkan, kemungkinan besar akan membuat alarm pembangkit tenaga listrik lima hari lainnya, dan bahkan kaisar surgawi. Master Iblis juga mengingatkan dewa seni bela diri. Dalam pertempuran terakhir di Great Wilderness, kaisar tianting tidak muncul. Kali ini, jika ada konflik lain dengan pengadilan surgawi, kaisar kemungkinan akan turun tangan. Untuk dewa seni bela diri, dalam kehidupan ini, tidak perlu terburu-buru untuk meluncurkan pertempuran melawan langit. Dia saat ini merupakan pencapaian kecil di ranah kaisar. Jika dia memiliki cukup waktu untuk berkultivasi ke ranah kaisar, atau menyelesaikan ranah kaisar, peluang kemenangan dalam pertempuran menebas langit bahkan lebih besar. Tetapi jika pertempuran hari ini adalah untuk menarik kaisar surga yang agung untuk mengambil tindakan, itu akan menjadi krisis besar bagi dewa seni bela diri saat ini. Bahkan mungkin mengarah pada kemajuan pertempuran memotong langit. Lebih penting lagi, di era ini, tidak ada kaisar yang lahir di dunia. Jika pengadilan surgawi bergerak, tidak ada seorangpun di tengah seribu dunia yang dapat membantu dewa seni bela diri. Dai Yue tidak menjadi kaisar yang hebat, dan tidak bisa membantu. Tembakan dewa seni bela diri ini kemungkinan akan memiliki dampak yang sangat luas, dan tidak ada yang bisa menebak seberapa jauh situasi akan berkembang pada akhirnya. Jika pengadilan surgawi bergerak, hanya akan ada satu pertempuran. Dewa seni bela diri memiliki mata yang dalam dan tatapan tak kenal takut. Tidak mungkin untuk tidak menyelamatkan alam pedang dan alam sunyi surgawi. Bahkan jika pertempuran fatian maju, itu tidak akan menjadi masalah besar. Bagaimanapun, dia masih memiliki kartu hol terakhir. Aku akan mengirimu ke alam desolate dulu. Dewa seni bela diri tahu. Meskipun dewa seni bela diri tidak pernah menjadi kaisar yang hebat, tetapi dengan bantuan 10 gerbang neraka, ia dapat mendarat di mana saja di 3.000 alam sesuka hati. Kaisar kuat lainnya, tetapi tidak dapat melakukan ini. Menghina orang, siapa yang ingin kamu mengirimnya? Dai Yue Bai melirik dewa seni bela diri. Mata dewa seni bela diri berbinar. Tampaknya di abad ini, peningkatan Dai Yue telah melampaui imajinasinya. Keduanya berpisah di sini, sosok mereka berkedip dan menghilang ke dalam Great Wilderness. Pada waktu bersamaan di surga. Kaisar abadi 9 surga, 6 dewa Brahma, dan kaisar iblis dunia tampaknya menyadarinya, dan pada saat yang sama mereka terbangun, melihat ke arah alam pedang dan alam surgawi yang sunyi, dengan ekspresi gembira dan aneh. Senyum di wajah mereka. Membunuh. Semakin banyak kamu membunuh, semakin baik. Tiga mayat mendesak kesadaran spiritual sambil menjalankan pemakaman langit pada saat yang sama. Seluruh dunia celestial, seolah berubah menjadi makam besar, tidak bernyawa. Bahkan pohon dewa jianmu merasakan sesuatu pada saat ini, cahaya di tubuhnya meredup, vitalitas berlalu, dan beberapa daun berangsur-angsur menguning dan layu. Bab 3156. Dunia Pedang. Wajah lelaki tua dengan mahkota besi, dua kaisar pedang gemuk dan kurus, dan lusinan kaisar dunia pedang penuh dengan keputus asaan. Dalam menghadapi pertempuran seperti itu, tidak ada antarmuka yang bisa menolak. Belum lagi satu dunia pedang, bahkan sepuluh dunia pedang, tidak ada satupun yang bisa lolos dari bencana ini. Namun, kaisar pedang tidak memohon belas kasihan atau menjelaskan. Mereka semua bisa melihat bahwa pengadilan surgawi, alam fengtian, dan alam super hebat ini datang hari ini untuk menghancurkan alam pedang. Apakah mereka menjelaskan atau memohon belas kasihan, itu tidak akan membantu. Karena akan selalu ada kematian, lebih baik melakukan pertarungan terakhir dan bersenang-senang. Ini juga cara Jian Siu. Saya lebih suka pantang menyerah dan tidak pernah bergerak maju. Hanya saja bahkan kaisar pedang tidak tahu berapa lama mereka bisa melawan. Mungkin lusinan nafas, mungkin setengah batang dupa. Setelah itu, dunia pedang akan menjadi sejarah dunia seribu tengah, seperti dunia gelap, dengan aliran tahun, secara bertahap akan hilang dalam ingatan semua orang. Iron Guan, kalian sekelompok tukang pedang mencintai pendekar pedang dan melawan ketidakadilan. Pernahkah kalian memikirkan hari ini? Lord of the Skyside mencibir. Meskipun penguasa mata langit tidak mengatakannya dengan jelas, lelaki tua dengan mahkota besi itu mungkin mendengar apa yang sedang terjadi. Pada awalnya, Cakrawala Surgawi menghancurkan alam pedang bintang tujuh dan membantai ratusan juta makhluk hidup. Beberapa master puncak alam pedang bertemu dan menyelamatkan beberapa perbaikan pedang yang masih hidup di alam pedang bintang tujuh dan sebagai hasilnya itu bertentangan dengan penglihatan surgawi. Kemudian, di medan perang roh jahat, Lin Sun Zen dan yang lainnya dibalaskan oleh klan mata langit dan mereka hampir jatuh, Su Zimolah yang membuat nafas buruk bagi dunia pedang. Kemudian, ketika medan perang iblis kedua dibuka, Su Zimol dikepung oleh lebih dari 20 roh sejati tertinggi di antaranya Xia Yin yang dikenal sebagai roh sejati pertama pada saat itu. Hanya saja semua roh sejati tertinggi ini ditekan oleh Su Zimolah. Memikirkan hal ini, lelaki tua mahkota besi itu merasakan ledakan keberuntungan di dalam hatinya. Untungnya, Su Zimolah pergi lebih awal dan tidak mengalami bencana ini. Di masa depan, jika Su Zimolah diharapkan menjadi kaisar yang hebat, dia memahami pedang klasik Daluo dan mungkin membiarkan warisan dunia pedang berlanjut. Apakah menurutmu Su Zimolah bisa lolos dari bencana ini? Tianyan di tengah alis Lord of the Eyes of the Sky terbuka sedikit, tampaknya dapat melihat melalui pikiran lelaki tua dengan mahkota besi, dan tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Pria tua mahkota besi itu tenggelam di dalam hatinya, matanya berkedip-kedip dengan cahaya pedang, dan berkata, apa maksudmu? Hahaha. Lord of the Celestial Eye, Lord of the Golden Crow, Lord of the Stonewall, dan yang lainnya tertawa, tidak merahasiakan kebanggaan di wajah mereka. Hari ini, saya akan membiarkan Anda menghentikan pikiran ini, dan memberi tahu Anda. Alam penglihatan surgawi berkata, pada saat ini, alam sunyi surgawi juga menghadapi situasi yang sama. Semua orang, termasuk Su Zimolah itu, tidak dapat melarikan diri. Anda, pria tua dengan mahkota besi memelototinya, dan ada suara pedang yang tajam dan menusuk di tubuhnya. Mendengar kata-kata itu, kedua kaisar pedang gemuk dan kurus menutup mata mereka dan menghela nafas. Ini benar-benar membunuh mereka semua. Penguasa alam batu tertawa dan berkata, mahkota besi, dunia pedang harus berterima kasih kepada kami. Setelah pertempuran ini, Anda dan alam surgawi desolate bisa pergi ke rumah Yin Chao Neter untuk bersatu kembali. Ketika Anda sampai ke bawah, Anda dapat membuat alam surgawi desolate lainnya, alam pedang, dan meneruskan ilmu pedang, hahaha. Dari istana surga, ada semburan tawa. Pada saat ini, suara tenang dengan sedikit rasa dingin tiba-tiba terdengar dari kerumunan di dunia pedang. Senior, jangan khawatir tentang dunia pedang, dunia pedang tidak bisa mati. Suara ini, dalam tawa di sekitarnya, tampak sangat berbeda, tetapi keras dan sangat tegas. Tidak hanya semua orang di dunia pedang, tetapi bahkan para kaisar di sisi pengadilan surgawi, semua mengikuti reputasi mereka. Saya melihat bahwa pembicara bahkan tidak melangkah ke dalam gua, berdiri berdampingan dengan delapan master puncak, tetapi adalah seorang wanita dengan pedang panjang. Dia adalah Bei Ming Sui, sekarang master puncak dari puncak pedang ke-9 di dunia pedang. Di kerumunan, seseorang mengenali identitas wanita itu dan mengatakan sesuatu. Segera setelah itu, ada cibiran. Dalam situasi ini, apalagi penguasa puncak Jian Feng, bahkan tiga penguasa dunia pedang, di bawah kekuatan mutlak surga, akan menjadi semut. Bei Ming Sui tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu, dan itu adalah lelucon bagi semua orang. Pria tua bermahkota besi dan yang lainnya memandang Bei Ming Sui. Meskipun tidak ada harapan di hati mereka, mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Bei Ming, apa yang baru saja kamu katakan? Bei Ming Sui berkata dengan nada tegas, Tuhan tidak akan pernah melihat dunia pedang dihancurkan, dia pasti akan datang untuk menyelamatkan kita. Ketika kaisar pedang mendengar ini, ekspresi mereka muram, dan mereka menggelengkan kepala. Pria tua dengan mahkota besi juga menunjukkan kepahitan dan menghela nafas pelan, Zimo, dia. Sayangnya, Su Zimo tidak bisa melindungi dirinya sendiri, bagaimana dia bisa bergegas. Terlebih lagi, bahkan jika Su Zimo bergegas, apa gunanya? Hahaha. Kata-kata Bei Ming Sui sekali lagi menyebabkan tawa dari para kaisar dan orang-orang kuat. Bahkan tiga malaikat patroli di pengadilan surgawi, melihat wanita yang tampak dingin ini, tidak bisa menahan tawa, dengan sarkasme dalam ekspresi mereka. Tawa yang sama terdengar di aula Tianhuang. Hei, Master Rilem Surgawi Desolate, murid perempuanmu ingin kamu buru-buru menyelamatkannya, pergi. Dia ingin pergi. Ketika dia bergegas melewatinya, diperkirakan dunia pedang akan dingin setahun kemudian. Saya khawatir biarawati ini belum tahu, dia, Tuan, telah ketakutan menjadi orang kayu, dan tidak berani bergerak sama sekali, hahaha. Mendengarkan tawa di sekitar, Suzimo juga tertawa. Namun, tidak banyak orang yang tahu apa yang dia tertawakan. Dia hanya mengangkat kepalanya, matanya menembus Kubaola, melihat tirai air yang besar, dan tersenyum di punggungnya. Mata semua orang juga melihat tirai air. Semua orang tahu bahwa pesta pembunuhan akan segera dimulai. Tetapi di bawah tatapan semua orang, di sisi lain dunia pedang di tirai air, kekosongan tiba-tiba terbelah, dan sesosok berjalan keluar. Seolah ada sepasang tangan besar yang tak terlihat, tiba-tiba mencekik tenggorokan semua orang. Dalam sekejap, tawa di alam pedang dan alam surgawi desolate berhenti tiba-tiba. Sebab, di depan sosok ini, tak banyak orang yang bisa tertawa. Jubah ungu, rambut hitam, topeng perak. Kaisar Wu-u. Ini dia, Huang Wu. Kaisar Kingian melihat orang-orang datang melintasi tirai air, wajahnya berubah drastis, seolah-olah dia telah membangkitkan ingatan yang membuatnya takut, dia tanpa sadar meraih lengan malaikat patroli surga dan berseru. Wajah malaikat patroli surga tenggelam seperti air, melihat sosok di atas dunia pedang melalui tirai air, sedikit mengernyit. Huang Wu ini sangat kuat. TDK terduga. Bahkan jika dipisahkan oleh ratusan ribu mil, hanya melalui tirai air, malaikat patroli surga masih dapat merasakan aura kuat dari Kaisar Bella diri liar ini, dan tekanan luar biasa yang dibawa kepadanya. Tidak sulit membayangkan bahwa sekelompok orang di seluruh dunia pedang akan merasa lebih intens di depan Kaisar Huang Wu. Namun, malaikat patroli surga sedikit bingung. Mereka dibagi menjadi dua kelompok, sengaja menyembunyikan aura perbuatan, tetapi tidak bergoyang, mereka khawatir mereka akan menarik perhatian Kaisar Huang Wu, yang akan menyebabkan perubahan lain. Perang tidak pecah, dan tidak banyak fluktuasi kekuatan. Biasanya, Kaisar Huang Wu seharusnya tidak menyadarinya. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat kesadaran spiritual Kaisar Huang Wu, itu dapat mencakup tiga ribu alam dengan satu pikiran, dan tidak mungkin untuk menatap setiap sudut dari tiga ribu alam sepanjang waktu. Ketika kedua belah pihak mulai pada saat yang sama, pertempuran akan pecah, dan di bawah tekanan kekuatan absolut, pertempuran akan diselesaikan dalam waktu singkat. Ketika Kaisar Huang Wu menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Tanpa diduga, sebelum kedua belah pihak memulai, mereka akan memulai yang ini. Bab 3157. Dunia Pedang. Orang tua dengan mahkota besi dan Kaisar Dunia Pedang lainnya semua tercengang ketika mereka melihat sosok ini. Namun segera, semua orang mengenali asal-usul sosok ini. Kaisar Wu dari dunia gurun besar. Kaisar Huang Wu yang pernah mengalahkan lebih dari seratus Kaisar dan orang kuat di alam Feng Tian dengan kekuatannya sendiri. Semangat para Kaisar Pedang disegarkan dan secerca harapan dinyalakan kembali. Pria tua dengan mahkota besi dan dua pria tua gemuk dan kurus saling memandang, merasa bersemangat dan agak rumit. Sebenarnya, lelaki tua bermahkota besi itu selalu ingin mengunjungi Kaisar Huang Wu dan bertemu dengannya. Ketika dia mengantar Bei Ming Sui ke alam Kunpeng untuk berpartisipasi dalam pernikahan tuan muda di alam Kunpeng, dia sebenarnya menantikan untuk bertemu Kaisar Huang Wu di alam Kunpeng. Sayangnya, ketika mereka tiba di alam Kunpeng, Kaisar Huang Wu sudah pergi dan tidak pernah melihat mereka. Tanpa diduga, bencana dunia pedang hari ini, Kaisar Huang Wu tiba-tiba datang. Terlebih lagi, tepat setelah Kaisar Huang Wu turun, situasi di langit berbintang tampak terbalik dalam sekejap. Hanya satu orang yang benar-benar membalikkan momentum kedua belah pihak sebelum mengambil tembakan. Kaisar Huang Wu melangkah sendirian di langit berbintang, berhadapan dengan hampir 300 Kaisar dan orang kuat yang dipimpin oleh Istana Surgawi, dan pasukan yang tak terhitung jumlahnya, tanpa kehilangan sedikitpun. Lebih dari itu, setelah Kaisar Huang Wu muncul, bahkan ada kehebohan di antara para Kaisar di sisi alam Feng Tian, alam batu, dan alam penglihatan Surgawi. Bagaimanapun, Feng Tian Rilem menderita kerugian besar di tangan Dewa Seni Beladiri. Dalam pertempuran Great Wilderness, puluhan Kaisar dan orang kuat hancur, dan vitalitas mereka terluka parah. Adapun alam batu, alam penglihatan langit, dan alam gagak emas, saya juga telah mendengar tentang nama jahat Huang Wu, dan saya telah difoto olehnya. Beberapa tahun yang lalu, Huang Wu maju, dan bahkan pertempuran antara Naga dan Phoenix, pertempuran Kunpeng, dan perang antara alam super dapat diselesaikan. Penguasa klan penyihir dan penguasa dunia racun telah jatuh satu demi satu. Dunia penyihir dihancurkan, dan dunia racun dan dunia darah terpengaruh hingga tingkat yang berbeda-beda. Di tiga ribu alam, nama Huang Wu telah menjadi keberadaan yang tabu dan menakutkan. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan ada pepatah di tiga ribu alam bahwa Kaisar tidak keluar, dan seni bela diri yang sunyi dihormati. Siapa yang berani bertabrakan dengannya? Tidak hanya alam Feng Tian, tetapi bahkan di sisi pengadilan surgawi, dua tuan muda pengadilan surgawi terkejut, dan tanpa sadar melangkah mundur, tampak ketakutan. Pertempuran Great Wilderness benar-benar membuat mereka takut. Mereka menyaksikan, Tuan muda Yantian meninggal di depan mereka. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa meskipun identitas mereka mulia, mereka tidak berbeda dari semut dalam satu hal. Mereka semua hanya memiliki satu kehidupan. Dengan kata lain, di mata Huang Wu itu, mereka adalah semut. Setelah Tuan muda Yantian jatuh, mereka bertiga hampir dibunuh oleh Kaisar Huang Wu. Pada saat itu, Raja Iblis muncul dan menghentikan tembakan Kaisar Huang Wu. Tetapi Kaisar Bai Yu sangat takut sehingga mereka bertiga sangat ketakutan sehingga mereka hanya mencoba melarikan diri untuk hidup mereka tanpa melihat apa yang terjadi di belakang mereka. Setelah melarikan diri kembali ke pengadilan surgawi, semua orang dalam ketakutan yang tersisa, dan mereka diam-diam mengatakan kebetulan, dan takut setelah beberapa saat. Setelah lebih dari seratus tahun pelatihan, saya pikir cederanya dapat disembuhkan dan dia dapat kembali, tetapi ketika dia melihat Kaisar Huang Wu lagi, ketiganya sekali lagi merasakan ketakutan akan hidup yang tergantung pada seutas benang. Dibandingkan dengan Kaisar Bai Yu dan yang lainnya, tiga malaikat patroli dan pengadilan surgawi lainnya cukup tenang. Terutama malaikat patroli Yantian, menatap mata dewas seni bela diri, bahkan penuh dengan niat membunuh, hampir terbakar. Kamu adalah Huang Wu. Malaikat patroli Yantian bertanya dengan suara dingin. Malaikat patroli, sebagai orang yang paling kuat dalam sembilan hari, tidak takut pada dewas seni bela diri. Dewa seni bela diri melirik token di pinggang malaikat patroli Yantian, mengenali identitasnya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya membunuh Tuan Muda Yantian. Apakah Anda ingin membalas dendam? Ini hanyalah provokasi telanjang. Tatapan malaikat patroli Yantian seperti obor, dan tiba-tiba sepuluh ribu api keluar dari tubuhnya, membakar langit berbintang menjadi lubang hitam besar, seperti dewa perang, dan momentumnya meroket. Puluhan kaisar dan orang kuat yang tersisa di Yantian juga mengorbankan senjata sihir mereka dan menunjukkan niat membunuh, mereka hanya menunggu perintah dan siap beraksi kapan saja. Arab. Malaikat Suantian Sun tampak samar dan perlahan berkata, apa yang akan kita hancurkan hari ini adalah alam pedang, itu tidak ada hubungannya denganmu. Saya menyarankan Anda, yang terbaik adalah kembali ke alam gurun besar Anda dan tetap jujur. Setelah beberapa waktu, kita akan datang mengunjungi diri kita sendiri. Siapa bilang dunia pedang tidak ada hubungannya denganku? Dewa seni bela diri memandang Malaikat Suantian Sun dan bertanya, menurutmu siapa aku? Kalimat ini, sebaliknya, meminta semua orang di pengadilan surgawi. Tiga Malaikat Patroli mengerutkan kening dan tidak mengerti arti dari kata-kata dewa seni bela diri. Bahkan Kaisar Dunia Pedang sedikit terkejut. Apakah ada hubungan antara Kaisar Huang Wu dan Dunia Pedang? Banyak tukang reparasi pedang melihat ke samping, tanpa sadar melihat ketiga penguasa dunia, lelaki tua bermahkota besi dan lelaki tua gemuk dan kurus. Jika Kaisar Huang Wu memiliki hubungan dengan Dunia Pedang, satu-satunya orang yang mungkin mengetahuinya adalah mereka bertiga. Pada saat ini, lelaki tua dengan mahkota besi dan Kaisar gemuk dan kurus saling memandang dengan bingung. Dunia Sunyi Surgawi Di Aula Lin Zhan, Raja Abadi Linglong dan istrinya, Feng Chantian dan yang lainnya semua menghela nafas dalam hati mereka dengan ekspresi rumit ketika mereka melihat Dewa Seni Bela Diri muncul di Dunia Pedang. Tampaknya Suzy Mo masih membuat pilihan. Ketika Dewa Seni Bela Diri pergi ke Dunia Pedang, itu berarti bahwa segala sesuatu di dunia yang sunyi, semua orang, termasuk tubuh Qinglian yang sebenarnya, akan dimakamkan di sini. Namun, masih tidak ada kekhawatiran di wajah Suzy Mo. Dia melirik keseberang kerumunan, menatap Kaisar Qingyan dan para Kaisar yang masih mengejeknya sekarang. Dia mengejek dan bertanya sambil tersenyum tetapi tersenyum, mengapa kalian tidak tertawa lagi? Dengan senang hati. Kaisar Qingyan baru saja melihat Huang Wu, wajahnya sangat ketakutan, bagaimana dia masih bisa tertawa. Tetapi, ditertawakan oleh Raja Peri Kecil di depannya, Kaisar Qingyan tiba-tiba merasa tidak dapat menahan wajahnya, matanya tajam, membunuh, dan perlahan berkata, semut, sepertinya kamu belum menyadari situasimu. Dengan satu pikiran, aku bisa membunuhmu, dan dengan satu perintah, aku bisa menghancurkan seluruh alam yang sunyi, tanpa ayam dan anjing. Suzy Mo secara bertahap membuang senyumnya, menatap Kaisar Qingyan, dan perlahan bertanya, menurutmu siapa aku? Para Kaisar tertegun sejenak. Kalimat ini terdengar familiar. Kaisar Huang Wu baru saja berkata. Semua orang mengangkat kepala mereka tanpa sadar dan melirik Kaisar Huang Wu ditirai air. Pada saat ini, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya pada dua antarmuka utama, Kaisar Huang Wu perlahan mengangkat tangannya dan melepas topeng perak di wajahnya. Antara langit dan bumi, ada keheningan instan. Ruang dan waktu seolah membeku. Banyak makhluk di dua antarmuka besar tampaknya sudah terpasang. Mendesis. Melihat wajah halus dan familiar ini, mata Kaisar Qingyan melebar, seolah melihat hantu. Kamu, kamu, kamu. Kaisar Qingyan menoleh dengan tiba-tiba dan menunjuk ke arah Suzimo di aula, matanya penuh teror dan suaranya bergetar. Pada saat berikutnya, tatapan Kaisar Huang Wu mendatar, matanya menyala dengan api ungu, seolah-olah mereka bisa menembus kehampaan yang tak terhitung jumlahnya, melalui tirai air dan mendarat di wajah Kaisar Qingyan di hutan belantara. Pada saat yang sama, di aula Tianhuang, mata Suzimo juga menyalakan dua api ungu pada saat yang sama, dan dia mengambil langkah maju, mengguncang tanah dan mengguncang gunung dengan aura yang mengejutkan, berteriak, saya Huang Wu. Begitu komentar ini keluar, batu itu memecahkan langit dan mengguncang 3.000 alam. Bab 3158. Apa? Kaisar Qingyan berubah warna dengan takjub, berseru, dia sangat takut sehingga dia bangkit dari tempat duduknya, tersandung ke belakang, dan bersembunyi di balik bida dari surga. Kursi terbalik ke tanah, membuat suara, menyebabkan kekacauan di sekitar. Bukan karena Kaisar Qingyan ketakutan seperti ini. Faktanya, setelah melihat wajah asli Kaisar Huang Wu, hatinya terkejut, dan dia melihat di aula, mata Suzimo juga menyala dengan api ungu. Dalam keadaan linglung, dia mengira Kaisar Huang Wu ada di aula, dekat dengannya, dan ingin mengambil nyawanya. Ini bukan ilusi Kaisar Qingyan. Dewa seni bela diri memandang dari dunia pedang, tatapannya melintasi kekosongan tak berujung, mengandung niat membunuh yang menggigit. Pada saat ini, aura dari dua tubuh nyata hampir bergabung menjadi satu. Belum lagi Kaisar Qingyan, bahkan malaikat patroli surga merasakan krisis yang kuat pada saat ini, semua rambut di tubuhnya didirikan, dan dia berdiri tanpa sadar dan menunggu dengan penuh perhatian. Pada saat ini, malaikat patroli surga memiliki ilusi. Meskipun dia berdiri di posisi atas, Su Zimo di aula yang merendahkan dan menatapnya. Malaikat patroli surga, Kaisar Qingyan seperti ini, dan Kaisar lainnya juga terkejut dan mengubah warna mereka dengan gempar. Untuk sementara waktu, sebuah ruang besar dikosongkan di tengah aula Tianhuang. Sepuluh kaki di sekitar Su Zimo kosong. Adegan ini berdampak terlalu besar pada alam pedang dan alam sunyi surgawi. Tidak mengherankan bahwa beberapa orang yang mengetahui dua tubuh asli Su Zimo, seperti Lin Zhan, pasangan immortal King Linglong, Bei Mingzue, dan Yun Zhu, tidak mengejutkan. Tetapi semua orang terpana oleh adegan ini, pikiran mereka kosong, dan mereka tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Apa ini? Berdiri di atas periode negara berperang, Lin Lei melihat tirai air di langit, dan kemudian ke arah aula Tianhuang. Lin Zhan dan immortal King Linglong pernah mengatakan banyak hal kepadanya. Pada saat ini, sepertinya ada jawaban tiba-tiba. Lin Luo datang ke Lin Lei dan berkata pelan, Saudaraku, kamu sepertinya memandang rendah orang saat itu. Tidak. Lin Luo gemetar seluruh, menyangkalnya. Orang baik, orang baik. Raja Abadi Ziksuan tanpa sadar menggenggam telapak tangan Yunsu, tangannya gemetar tak terkendali, menelan air liur, dan bergumam untuk ayahku. Apakah ini salah langkah lagi? Mata Long Li melebar. Warna yang luar biasa muncul di wajah Mulian. Yuan tua sangat bersemangat. Kaisar Beikun, Kaisar Nanpeng, Kaisar Frost Dragon, dan Lord of Flower Realm memiliki ekspresi yang kompleks. Pada saat ini, mereka juga mengerti banyak hal. Mengapa Xiao Yao selalu dengan sengaja membiarkan mereka tetap berhubungan dengan Tian Huang Ji dan berteman dengan Su Zimo? Mengapa Kaisar Huang Wu tiba-tiba datang ke alam naga saat itu? Saya khawatir itu bukan hanya karena Dragon Burn. Mengapa Su Zimo masih percaya diri dalam situasi saat ini? Mengapa? Semua hal aneh yang terjadi pada Su Zimo sebelumnya dijelaskan pada saat ini. Dunia Pedang Ketika Dewa Seni bela diri melepas topengnya, banyak tukang reparasi pedang melihat wajah halus ini, semua terpana di tempat. Di kerumunan, beberapa orang bahkan secara tidak sadar memanggil Guru Su. Apa-apaan? Yun Ting langsung melompat, dan darahnya kacau untuk sementara waktu, dan tubuhnya di luar kendali kilat dan kilat, dia dikelilingi oleh kilat, berderak. Dia selalu menganggap Su Zimo sebagai target yang harus dikejar, meskipun jarak antara keduanya semakin besar. Tapi Yun Ting tidak pernah menyerah. Dia percaya bahwa suatu hari, dia akan mengejar jejak Su Zimo. Tapi dia tidak pernah berharap bahwa ini akan menjadi hasilnya. Apa ini? Bahkan jika dia kalah dari Su Zimo, atau bahkan Be Ming Sui, dia tidak berkecil hati. Tapi Dewa Seni bela diri melepas topengnya, tapi dia terkejut. Semakin Yun Ting memikirkannya, semakin sedikit kecemasannya, dan dia bergumam, jika kamu bertarung, kamu akan bertarung. Tidak apa-apa memakai topeng. Kaisar Dunia Pedang terkejut dan senang melihat wajah sebenarnya dari Dewa Seni bela diri. Pria Tua Mahkota Besi itu masih sedikit tidak yakin di dalam hatinya, dan mau tidak mau melihat kembali ke Be Ming Sui, mengungkapkan sebuah pertanyaan. Ekspresi Be Ming Sui dingin, dia mengangkat dagunya sedikit, dan berkata dengan tenang, saya baru saja mengatakan itu, guru akan datang untuk menyelamatkan kita. Bagus, bagus, bagus. Pria Tua Mahkota Besi itu sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara lagi dan lagi. Hati para lelaki tua yang gemuk dan kurus juga dipenuhi dengan emosi yang tak terbatas. Pada awalnya, lelaki tua dengan Mahkota Besi hanya menghargai potensi Suzy Moe dan ingin menjalin hubungan yang baik. Siapa yang bisa membayangkan bahwa kejutan sebesar itu datang secara langsung? Kaisar Huang Wu pernah menjadi penguasa puncak dari puncak pedang ke-9 di dunia pedang. Hal ini cukup untuk meledakkan era di dunia pedang. Tentu saja, premisnya adalah bahwa dunia pedang akan selamat dari bencana ini. Bahkan jika Kaisar Huang Wu ada di sini, masih belum diketahui apakah dunia pedang dapat bertahan. Bahkan jika Anda menghitung dunia pedang, hanya ada selusin kaisar di sini. Di sisi yang berlawanan, dipimpin oleh pengadilan surgawi, alam Feng Tian, dan beberapa alam super, ada hampir 300 kaisar dan orang kuat. Bagaimanapun, Kaisar Huang Wu hanya memiliki satu orang. Di level perang ini, dia tidak bisa mengurus semua orang. Yang pasti adalah tidak peduli apa hasil dari pertempuran ini, itu akan sangat tragis. Bagaimana dengan Kaisar Huang Wu? Tatapan malaikat patroli yang Tian panas, tetapi nadanya sangat dingin, dan dia berkata dengan dingin, kamu datang tepat hari ini, dan itu menyelamatkan kami dari mencarimu. Kamu akan membunuhmu. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, malaikat patroli yang Tian mendesaki dan darahnya, dan langsung berubah menjadi bentuk tubuhnya, Suzaku merah menyala, dan lahar panas menetes dari tubuhnya. Hah! Malaikat patroli yang Tian tiba-tiba berteriak, mengguncang seluruh tubuhnya, dan ribuan sayap bertebaran di tubuhnya. Setiap bulu bersinar dengan api yang menyala-nyala, seperti panah tajam yang terbakar api, mengelilinginya, dan bersamanya, bergegas menuju Dewa Seni Beladiri. Sama seperti malaikat patroli yang Tian bergegas, Dewa Seni Beladiri juga menembak untuk pertama kalinya. Dengan gerakan tubuhnya, dia langsung mencegat malaikat patroli yang Tian. Tidak ada mudra mewah, tidak ada nyanyian mantra kitab suci, tidak ada senjata, hanya pukulan ketika Anda mengangkat tangan. Ledakan mengubah kompleks menjadi sederhana, berisi metode Seni Beladiri, pukulan kiku kuno dari Seni Beladiri akan. Semangat Seni Beladiri terkandung dalam pukulan ini. Dengan pukulan ini, langit berbintang di depannya runtuh seketika, dan sebuah lubang hitam besar muncul. Bagian tengah Tinju meledak dengan kekuatan hisap yang kuat, menyeret puluhan ribu bulu di sekitar malaikat patroli yang Tian. Ini adalah Dao dan Dharma dari Dewa Marsial Dao, membentuk pusaran Dao Dharma. Bahkan bentuk tubuh malaikat patroli yang Tian di luar kendali. Dia belum pernah melihat Tinju yang begitu menakutkan. Senjata ajaib apapun, di depan Tinju ini, terlihat rentan. Ratusan ribu bulu, sebelum mereka bertabrakan dengan Tinju Dewa Seni Beladiri, api pada mereka telah padam. Kekuatan ledakan Tinju ini mengerikan. Malaikat patroli yang Tian ingin mundur untuk menghindari ujung tajamnya. Tetapi dia menemukan bahwa dia sudah terperangkap di dalamnya, dan dia tidak dapat melepaskan diri dari pusaran Dao Fa yang terkena pukulan ini. Malaikat patroli yang Tian baru saja menyelesaikan kata-kata kejam dan membunuhmu. Sebelum semua orang bisa bereaksi, dia berteriak, datang dan bantu aku. Bab 3159. Lakukan Malaikat patroli yang Tian tidak perlu meminta bantuan, Malaikat patroli Suantian melihat bahwa situasinya tidak benar, segera berteriak, mengubah tubuhnya, dan berubah menjadi bentuk basal. Mengaum Ditemani oleh raungan harimau, Malaikat patroli hau Tian mengungkapkan tubuh harimau putih, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh, yang menyebabkan kekacauan di bintang-bintang dan membalikkan langit. Tiga Malaikat patroli mengambil tindakan, dan perang segera dimulai. Hampir 300 kaisar dan orang kuat juga telah mengorbankan senjata sihir mereka, bersiap untuk mengepung Dewa Seni Beladiri. Kaisar Pedang di Dunia Pedang, di bawah kepemimpinan tiga penguasa dunia Lelaki Tua Mahkota Besi dan Lelaki Tua Gemuk dan Kurus, juga mengambil tindakan untuk mendukung Dewa Seni Beladiri. Pertempuran Raja dan Pertempuran Roh Sejati juga pecah. Dewa Seni Beladiri tahu bahwa dalam situasi ini, lawan terkuat dari lawan akan dipukul dengan keras untuk pertama kalinya untuk meminimalkan korban dari dunia pedang. Oleh karena itu, Malaikat patroli yang Tian ingin membunuhnya, dan dia telah fokus pada ketiga Malaikat patroli ini. Jika 300 kaisar dan yang berkuasa dikepung, dan kemudian ingin membunuh tiga Malaikat patroli, saya khawatir itu akan membutuhkan beberapa tangan dan kaki. Pada saat Dewa Seni Beladiri menembak, dia siap untuk membunuh Malaikat patroli yang Tian untuk pertama kalinya. Inilah sebabnya mengapa Malaikat patroli yang Tian akan merasakan tekanan dan krisis yang begitu besar. Mengaum. Dewa Seni Beladiri tidak menunggu kaisar lain untuk mengambil tindakan dan mengepung, dan langsung meledakkan teknik rahasia jangkauan vokal, suara semua jiwa. Gelombang suara besar meledak dari mulutnya, mengayunkan riak seperti gelombang air di langit berbintang, menyebar dan menyebar dengan cepat. Tapi di keramaian, hampir tidak ada suara. Da Yin Si Seng. Suara semua jiwa telah menyentuh level, Tao, mencapai level mantra terlarang. Tiga Malaikat patroli dan dua tuan muda pengadilan surgawi bereaksi lebih dulu, dan ekspresi mereka berubah drastis. Di bawah serangan sonic tingkat keterampilan terlarang, bahkan jika mereka tidak siap, mereka akan menderita dampak besar. Hah. Mengaum. Wow. Tiga Malaikat patroli dan dua tuan muda surga segera melepaskan metode rahasia jangkauan vokal klan binatang suci untuk melawan mereka, menahan sebagian besar kerusakan dari suara semua jiwa, dan meninggalkan kaisar lainnya dengan waktu reaksi yang sangat berharga. Sebagian besar kaisar dan orang kuat dengan cepat menyadari bahayanya, dan entah meledakkan seni rahasia domain suara untuk melawan mereka, atau mendesak darah untuk menopang dunia. Beberapa dengan cepat menjauh dari pusat medan perang, menghindari jangkauan serangan sonic ini. Tetapi ada juga beberapa kaisar yang kuat yang bereaksi sedikit lebih lambat. Gelombang suara semua jiwa lewat, dan mata para kaisar ini mandek, dan vitalitas dalam tubuh dengan cepat berlalu. Tidak ada bekas luka di tubuh para kaisar ini, tetapi lautan kesadaran telah dihancurkan oleh gelombang suara, dan roh primordial mati. Biasanya, sulit bagi kaisar untuk jatuh. Namun, karena tembakan Dewa Seni bela diri, pertempuran kaisar dinaikkan ke tingkat lain, dan itu menjadi sangat tragis. Bahkan jika kaisar kuat, jika dia ceroboh, dia akan mati di tempat. Ledakan, ledakan, ledakan. Hampir dalam sekejap, para kaisar dan pembangkit tenaga listrik tidak keberatan, mendesak vitalitas dan darah mereka untuk menopang dunia. Di depan kaisar Huang Wu, tidak ada yang berani mengalihkan perhatian, tidak ada yang berani memegang tangannya. Kaisar dan orang kuat yang baru saja jatuh adalah akhir. Tetapi sejak itu, serangan dari kelompok kaisar dan pusat kekuatan yang tersisa telah menjadi satu atap, dan mereka belum dapat membentuk pengepungan untuk pertama kalinya. Tujuan dari pelepasan Voice of All Souls dari Dewa Seni bela diri bukanlah untuk membunuh, tetapi untuk celah singkat ini. Pembangkit tenaga listrik teratas bertarung dan bertarung, dan inilah saatnya. Meskipun ada hampir 300 kaisar dan orang kuat di sekitarnya, pada saat ini, Malaikat Patroli Yantian menghadapi situasi Dewa Seni bela diri sendirian. Terlebih lagi, Malaikat Patroli Yantian adalah yang paling dekat dengan Dewa Seni bela diri, dan menderita dampak paling keras dari Voice of All Souls. Mereka berdua mengambil tindakan, sebelum mereka benar-benar bertabrakan, Malaikat Patroli Yantian sudah diguncang oleh suara semua roh, dan wajahnya berdarah. Tinju Dewa Seni bela diri mengenai 10 ribu bulunya. Tanpa halangan, bulu-bulu ini langsung berubah menjadi bubuk. Tubuh Malaikat Patroli Yantian masih terbang menuju pusaran Daofa tak terkendali. Adegan ini sangat aneh, seolah-olah dia sendiri menabrak kepalan tangan Dewa Seni bela diri. Malaikat Patroli Yantian menyadari bahwa jika dia tidak bisa melarikan diri, dia mungkin akan terbunuh di tempat dengan pukulan ini. Selama Anda bisa bertahan dari trik ini. Serangan dari dua Malaikat Patroli yang tersisa dan Kaisar dan penguasa lainnya akan turun, dan dia akan dapat lolos dari bencana ini. Apa? Malaikat Patroli Yantian memandang ke langit dan berteriak, mendorong darah ke dalam tubuh hingga batasnya, dan pada saat yang sama menopang dunia Zogchen, mencubit sihir di tangannya, nyala api yang menyala, dan memadatkan teknik terlarang. Pada saat yang sama, Malaikat Patroli Yantian mendesak kesadaran ilahi dan meledakkan teknik metamisteri. Darah, dunia, seni terlarang, metamisteri. Pada saat Malaikat Patroli Yantian tergantung pada seutas benang, dia mengeluarkan semua caranya sendiri, hanya untuk menahan pukulan Dewa Seni Beladiri. Dewa Seni Beladiri itu maju tanpa batas, dengan tinju yang ganas, dan tidak bermaksud menghindar sama sekali. Dengan gerakan pikirannya, Topeng Moro dipasang di wajahnya lagi. Dengan Topeng Moro, itu bisa melarutkan metamisteri dari Malaikat Patroli Yantian. Pada saat yang sama, alisnya berkedip, dan penjaga penjara berubah menjadi aliran cahaya, datang ke puncak kepala Malaikat Patroli Yantian, jatuh dari langit, dan membantingnya. Ledakan. Dunia Dzogchen Malaikat Patroli Yantian belum benar-benar terbentuk sebelum dihancurkan ke tanah oleh Kuali yang dipenjara, dan retakan padat muncul, dan dengan cepat terkoyak. Di bawah dampak besar, seni terlarang dan Taoismenya, terkoyak oleh pusaran seni Beladiri, juga menghilang dan gagal mengembun. Disinilah tentara akan datang untuk menutupi. Selalu ada orang yang lebih baik darimu. Semua serangan Malaikat Patroli Yantian ditentang dan diselesaikan oleh Dewa Seni Beladiri dengan cara lain. Dan tinju Dewa Seni Beladiri masih mempertahankan serangan yang tak tertandingi dan menghancurkan. Malaikat Patroli Yantian tampak putus asa, dan ingin mengorbankan beberapa prajurit kaisar yang hebat untuk menghentikan Dewa Seni Beladiri. Tapi begitu senjata ajaib ini dilepaskan, mereka semua terpesona oleh tinju Dewa Seni Beladiri. Pukulan ini membawa momentum yang mengerikan, bergulir, dan rasa ketidakberdayaan yang tak tertahankan lahir di jantung Malaikat Patroli Yantian. Seolah-olah kekuatan apapun, di depan pukulan ini menjadi rentan. Pada saat ini, dia merasakan keinginan yang berapi-api, tak kenal takut, dan ganas. Megah, menutupi langit dan matahari. Di bawah wasiat ini, dia sekecil semut. Ledakan. Di bawah tatapan banyak mata, Dewa Seni Beladiri itu tampaknya melewati Malaikat Patroli Yantian. Tetapi ketika keduanya salah, hanya Dewa Seni Beladiri yang tersisa. Di belakangnya, masih ada beberapa pecahan api yang samar. Malaikat Patroli Yantian dihancurkan oleh Dewa Seni Beladiri dengan pukulan. Perang baru saja pecah ketika Malaikat Patroli mati. Adegan ini menyebabkan dampak psikologis yang sangat besar pada Kaisar Pengadilan Surgawi dan Alam Fengtian. Hanya ada sembilan Malaikat Patroli di seluruh surga. Sekarang, hanya tatap muka, di bawah hidung hampir 300 Kaisar dan orang kuat, satu orang dipukuli sampai mati oleh Dewa Seni Beladiri. Betapa kuatnya ini? Bab 3160. Ola Tianhuang. Tepat saat pedang ditarik di sisi lain dunia pedang, Malaikat Patroli Surga dengan cepat pulih dari keterkejutan awal dan menenangkan pikirannya. Kamu tidak perlu panik. Malaikat Patroli Surga berkata dengan sungguh-sungguh, yang ini hanyalah raja yang tiada taranya, yang sangat berbeda dari Kaisar Huang Wu di dunia pedang. Kaisar Huang Wu dikelilingi oleh lebih dari 300 Kaisar dan orang kuat di dunia pedang, jadi dia tidak bisa mengurus sisi ini sama sekali. Master Alam Sunyi Surgawi ini menggunakan kekuatan Kaisar Huang Wu untuk menunda waktu. Malaikat Patroli Surga dengan cepat melihat fiktivitas dan kenyataan Su Zimo. Pada saat ini, Kaisar King Yan juga secara bertahap bereaksi, muncul dari belakang Malaikat Patroli Surga, mengerutkan kening, menatap Su Zimo tidak jauh, ekspresinya masih sedikit terkejut, dan berkata, dengan kata lain, Su Zismo ini menggertak. Sebenarnya, dia hanya Raja Dong Tian Da Cheng. Tepat. Malaikat Surga mengangguk dan menatap mata Su Zimo dengan sedikit sarkasme, dan berkata, jika tebakan saya benar, Anda hanya ingin menunda waktu, tunggu Kaisar Huang Wu menyelesaikan dunia pedang, dan kemudian kembali ke mendukung batas Tian Huang. Sayang sekali kamu meremehkan metode pengadilan surgawi. Anda tidak menyangka bahwa pengadilan surgawi akan terpecah menjadi dua kekuatan dan menyerang alam pedang dan alam surgawi. Bahkan jika Anda memiliki kartu Truf Huang Wu di Jun, Anda tidak akan dapat melakukannya, dan Anda hanya bisa melakukannya. Simpan satu sisi paling banyak. Kamu juga tidak menyangka bahwa aku akan melepaskan tirai air ini yang mencerminkan dunia pedang di surga, dan menyampaikan situasi dunia pedang pada saat yang sama. Mata Kaisar King Yan berbinar dan berkata, kita bisa bekerja dengan dunia pedang, dan kita tidak akan memberi Kaisar Huang Wu kesempatan untuk kembali dan mendukung. Bagus. Malaikat patroli surgawi selalu melewati tirai air di langit, memperhatikan gerakan di sisi dunia pedang, dan berkata dengan ringan, sebelum perang di sisi dunia pedang berakhir, dunia yang sunyi hilang. Meskipun aku tidak tahu apa hubungan antara dua tubuh berdaging Huang Wu, penghancuran tubuh daging King Lian Huang Wu pasti akan menyebabkan banyak kerusakan padanya. Pada saat ini, dunia pedang di sisi lain tirai air, Dewa Seni Beladiri dan Malaikat patroli yang tian telah menembak pada saat yang sama. Cahaya dingin melintas di mata Malaikat patroli surga, dan itu naik ke udara, dan suara itu menyebar ke setiap sudut langit, kalian semua, dengarkan perintahku, dan bunuh semua makhluk di langit. Pasukan lebih dari seratus antarmuka, termasuk alam cerah, telah menjaga langit dan menunggu untuk waktu yang lama. Sekarang setelah saya mendengar perintah ini, saya bergegas ke hutan belantara untuk pertama kalinya. Ini adalah pasukan ratusan juta orang yang dipimpin oleh dunia cerah dan lebih dari seratus antarmuka. Dan semua makhluk di alam desolate surgawi ditambahkan bersama, itu kurang dari seratus juta. Terlebih lagi, satu-satunya orang di alam sunyi surgawi dengan beberapa kekuatan tempur, seperti Suzimo, Lin Zhan, Feng Chantian, dan lainnya, semuanya terperangkap di aula sunyi surgawi. Untuk para biarawan di alam surgawi desolate, itu hampir pembantaian. Meski begitu, para biksu di dunia yang sunyi belum menyerah. Di bawah mobilisasi yang Ruoksu dan Moking, Akademik Yankun telah mengumpulkan semua biksu yang dapat berpartisipasi dalam perang dan bersiap untuk bertarung. Negara-negara yang berperang juga telah berkumpul di bawah perintah saudara dan saudari Lin Lei dan Lin Luo. Meskipun sebagian besar Feng Shueling adalah makhluk abadi yang misterius, dalam pertempuran semacam ini, hampir tidak ada perlawanan, tetapi mereka tidak menyerah, bersiap untuk pertarungan terakhir. Tentu saja, masih banyak biksu yang bergabung dengan alam penghancuran surgawi dalam kekacauan dan melarikan diri untuk hidup mereka. Hanya saja alam surgawi desolate telah lama diblokir, apalagi mereka, bahkan raja, kaisar tidak bisa pergi. Aula Tianhuang Merasakan situasi di luar, Lin Zhan, Raja Abadi Linglong, Feng Chan Tian dan yang lainnya semua tampak cemas. Tentu saja, ada juga sejumlah besar suku raksa yang tersembunyi di hutan belantara surgawi. Selama suku raksa ini mengambil tindakan, mereka harus dapat memblokir dunia cahaya dan banyak kekuatan antarmuka lainnya untuk sementara waktu. Situasi yang mereka hadapi saat ini bahkan lebih berbahaya daripada di luar. Di aula ini, ada lebih dari 100 kaisar. Di sisi Tianhuang Ji, tidak ada satu kaisar pun. Selama malaikat patroli surga memberi perintah, termasuk Suzimo, kelompok mereka akan terbunuh dalam sekejap. Satu-satunya orang yang memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Suzimo mungkin adalah Kaisar Beikun, Kaisar Nanpeng, Kaisar Frost Dragon, dan penguasa dunia bunga. Keratua itu berdiri untuk pertama kalinya, berdiri di depan Suzimo, memandang Kaisar Beikun dan yang lainnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, semua orang, pada saat ini, apakah kamu masih menyerah pada surga? Selama kita bekerja sama, tunda selama mungkin, dan tunggu Kaisar Huangwu kembali dari dunia pedang, kita secara alami dapat menyelesaikan malapetaka ini. Jika itu hanya keratua, dia benar-benar tidak memiliki keberanian untuk melawan pengadilan surgawi. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa Kaisar Huangwu adalah Suzimo, berdiri di seberang istana surga, hatinya juga menyalakan kembali semangat juang milik klan Kera Darah. Malaikat patroli surga dan Kaisar surgawi lainnya hanya tersenyum menghina ketika mereka mendengar ini. Kaisar Beikun dan Kaisar Nanpeng terdiam. Karena itu, bahkan jika mereka bergabung, berapa lama mereka bisa melawan? Beberapa dari mereka bergabung, saya khawatir bahkan Malaikat patroli surga ini tidak dapat menolak. Bahkan jika ada Kaisar Huangwu di belakang alam desolate surgawi, dia berada jauh di alam pedang, dan dia terlalu lama untuk mencambuk dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Mereka berdiri sekarang, hampir setara dengan mencari kematian. Kaisar Naga Beku dan penguasa dunia bunga keduanya tampak malu. Kaisar Huangwu pernah menyelamatkan alam naga dan alam bunga. Mereka semua ingin membantu alam sunyi surgawi, membantu Suzimo, dan selamat dari bencana ini. Tetapi situasi saat ini, bahkan jika mereka berdua berdiri, tidak ada gunanya. Tepat sebelum mereka ragu-ragu, Malaikat patroli surga memiliki ekspresi dingin, melambaikan tangannya, dan berkata dengan lemah, di aula, tidak akan ada makhluk di alam terpencil. Siapa yang berani menghentikan mereka dan membunuh mereka semua? Kaisar Beikun, Kaisar Nanpeng dan yang lainnya tercengang. Kalimat terakhir jelas untuk mereka. Lord of the Light Realm tertawa menyeringai, matanya melebar, dan dia menatap Suzimo untuk pertama kalinya, dan bergegas ke arahnya. Di aula desolate surgawi, lebih dari seratus kaisar dan orang kuat menembak pada saat yang sama. Seluruh aula tidak dapat mendukungnya, itu runtuh. Suzimo adalah penguasa alam kehancuran surgawi, kekayaan Kinglian kelas 12, dan Kaisar Huang Wu. Hampir dalam sekejap, lusinan kaisar dan orang kuat bergegas menuju Suzimo. Melihat pemandangan ini, Kaisar Beikun, Kaisar Nanpeng dan yang lainnya tampak gelap, menundukkan kepala sedikit, dan tidak tahan untuk melihat lagi. Mengaum. Keratua itu meraung dan melepaskan dunia Zogchen. Tetapi di bawah pengaruh puluhan kaisar dan orang kuat, dunianya baru saja mengembun, runtuh, dan akan runtuh kapan saja. Bahkan jika seekor keratua berdiri di depan Suzimo, dia tidak bisa melindunginya. Kaisar Kingian ketakutan setengah mati oleh Suzimo sekarang. Sekarang dia melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan tawa, Huang Wu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Tiba-tiba, malaikat patroli surga tampaknya menyadari sesuatu, wajahnya berubah, dan dia menarik sosok Kaisar Kingian dengan cepat kembali, dan pada saat yang sama berteriak, hati-hati. Suara itu tidak jatuh. Ledakan. Disertai dengan suara keras. Sebuah pohon raksasa berdaun sangat tebal jatuh dari langit, memecahkan kubah Aula Tianhuang, dan menghancurkannya dengan keras ke tengah Aula. The Bright Realm Lord dan Kaisar lainnya serta orang-orang kuat bereaksi dengan cepat, segera mundur dan mundur dengan keras. Namun, masih ada lebih dari selusin Kaisar dan orang kuat yang belum sempat menghindar. Jika ada sedikit dewa yang salah, dunia yang kental akan hancur berkeping-keping, dan daging dan darah akan hancur. Mengerikan. Daging dan darah kelompok raja dan orang kuat ini bercampur dengan tanah, dihancurkan ke tanah oleh pohon raksasa yang mencapai langit ini. Lebih dari selusin Kaisar tewas di tempat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.